Halo selamat siang semuanya Nah jadi sesuai jadwal yang dikasih oleh tim Les Maka hari ini kita akan ngebahas materi tentang geologi Jadi pembahasan OSK geologi tahun 2019 Sebelum kita masuk ke materinya Sebelumnya izinkan kakak untuk perkenalan Perkenalkan nama kakak Harissa Fadil Atau biasa dipanggil Fadil Alumni KSN Kebumian tahun 2021 Langsung aja untuk menghormat waktu Kita langsung masuk ke materinya Nah kalau ada yang ingin ditanyakan Nanti langsung open mic-nya aja Karena kalau di-chat takutnya gak terbaca Jadi sesuai jadwal kita akan membahas tentang Soal OSK tahun 2019 Tentang materi geologi Nah jadi di materi geologi ini Di OSK tahun 2019 kalau kita lihat Materinya lebih banyak ke materi batuan Mineral dan juga batuan Jadi banyak materi-materi tentang mineral dan batuan Nah soal nomor satu ini Soalnya adalah zat padat yang mempunyai susunan atom Dan molekul dalam keadaan teratur Dan keberadaan susunan tersebut dapat dilihat pada permukaan yang terdiri dari bidang-bidang datar Disebut dengan apa? Nah disini kata kuncinya adalah susunan atom Terus memiliki bidang-bidang datar Nah apakah itu? Kalau kita lihat dari pengertiannya itu jawabannya adalah kristal Kenapa? Karena kristal itu memiliki beberapa sifat Ada tiga sifat dari kristal Yang pertama itu Dia itu memiliki Memiliki sejumlah Memiliki sejumlah sumbu kristal Nah disini itu memiliki susunan atom dan bidang-bidang datar Nah bidang-bidang datar inilah yang disebut dengan sumbu kristal Atau bidang kristalnya Terus yang kedua adalah Letak sumbu kristal Sumbu kristalnya Yang satu dengan yang lainnya Yang lain Jadi dia memiliki letak sumbu kristal Yang saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya Berhubungan itu ada dua Dia akan saling tegak lurus Atau dia itu saling tidak tegak lurus Nah yang ketiga Yang ketiga adalah Parameter yang digunakan untuk Parameter yang digunakan untuk Mengklasifikasikan dasar-dasar Mengklasifikasikan sumbu kristalnya Jadi dalam pengklasifikasiannya itu Kita memiliki Melihat parameter-parameter yang ada Pada sistem kristalnya Nah selain itu kristal-kristal ini Pasti memiliki susunan atom yang teratur Susunan atom tertentu Tentu Selain itu kristal-kristal ini Pasti berwujud padat Nah itu kira-kira sifat dari kristal Lalu mineral juga memiliki sifat Salah satu sifat mineral adalah Mineral Mineral itu adalah Zat yang anorganik Jadi dia itu harus bersifat anorganik Terus yang kedua adalah Memiliki Sistem Kristal Nah sistem kristal ini itu ada Tujuh sistem kristal Terus yang ketiga itu adalah Dia berwujud padat Sama kayak kristal Karena kristalnya padat Maka mineral juga akan ikut padat Makanya ketika ada iklan yang mengatakan Kalau air mineral Maka itu sebenarnya iklannya hoax Karena air itu bukan termasuk ke dalam mineral Nah kira-kira kayak gitu Terus yang keempat Kiri-kiri dari mineral adalah Terbentuk Secara alami Alami Kalau nggak terbentuk secara alami Maka itu bukan disebut dengan mineral Kira-kira kurang lebih itu untuk Pembahasan soal nomor satu Kalau untuk batuan Dia akan Oh ya Kalau membedakannya Dari sistem terkecil Itu namanya atom Atom nanti akan membentuk kristal Nah kristal ini nanti akan membentuk Gabungan dari beberapa kristal Dia akan membentuk mineral Mineral nanti akan membentuk batuan Batuan itu dibagi menjadi tiga Yaitu batu sedi Men Sedi Membeku dan metamor Itu untuk soal nomor satu Sampai disini apakah Ada yang mau ditanyakan Kalau nggak ada Kita lanjut ke soal nomor dua Di soal nomor dua Ini yang ditanyakan adalah Jenis pecahannya Jenis pecahan Jadi kalau disini kita lihat Kalau kita lihat di gambar Itu kayak berserat-serat gitu Nah di soalnya Kecenderungan mineral Untuk terpisah-pisah Dalam arah yang tidak teratur Apabila mineral dikenai gaya Gaya disebut dengan pecahan Nah Contoh mineral yang memiliki pecahan ini adalah Mineral augid Asbestos Hipersten Juga memiliki percepat pecahan Seperti pada gambar di bawah ini Seperti gambar ini Nah Apa jenis pecahannya Kalau kita lihat Pecahannya itu berserat Kayak serat-serat di kayu gitu Nah Pecahan berserat Itu disebut dengan Fibros Pecahan berserat Nah kalau yang Yang opsion A Pecahan konkoidal Itu pecahan Yang kayak Seperti cangkang gitu Kayak kaca gitu Pecahan kaca Nah kalau even Itu adalah Pecahan yang permukaannya itu rata Rata Kalau even berarti Tidak rata Nah yang terakhir adalah Hatch clay Hatch clay ini adalah Pecahan yang meruncing Jadi kalau mineralnya Mineralnya terpecah Nanti hasilnya Itu akan Kayak peruncing-peruncing gitu Pecahannya Puncing Nah itu kira-kira Untuk soal nomor 2 Maka jawabannya adalah Vibros Terus kita lanjut Ke soal nomor 3 Atau ada yang Ditanyakan dari soal nomor 2 Ada Oke kalau paham Kita lanjut lagi Ke soal nomor 3 Nah di soal nomor 3 Ini kita akan membahas Tentang Tujuh sistem kristal Tujuh sistem kristal itu apa aja Yang pertama Itu namanya Isometrik Isometrik ini apabila Ketiga sungguh kristal Tiga sungguh kristal A sama panjang dengan B Sama panjang dengan C Dan mereka itu saling tegak lurus Jadi A dan B itu saling tegak lurus B dan C juga saling tegak lurus Maka itu disebut dengan Isometrik Contoh mineral yang isometrik adalah Yang pertama Itu mineral-mineral yang Harga-harganya mahal Kayak intan Emas Kenapa harganya mahal Karena sistem kristalnya itu bagus Itu kayak Teratur gitu Sistem kristalnya Karena memiliki Sumbu kristal yang sama panjang Terus Saling tegak lurus Nah sistem kristal isometrik ini Juga disebut dengan Sistem kristal kubus Terus yang kedua Itu adalah Sistem kristal yang tetragonal Tetragonal ini Tetragonal ini Ketiga semu kristalnya itu Enggak sama panjang Yang sama panjang itu Cuman A dan B Nah yang C nya Enggak sama panjang Tapi mereka masih saling tegak lurus Itu untuk tetragonal Contoh mineralnya apa aja Yang pertama Itu adalah Kalkopirid Kalkopirid Pyrolucid Rutile kristal zircon Itu salah satu Itu contoh mineral Yang memiliki sistem kristal tetragonal Yang ketiga Itu ada Sistem kristal otorombis Nah sistem kristal otorombis ini Memiliki Ketiga sumbu kristalnya Itu tidak Sama panjang Enggak ada yang sama panjang Namun ketiga-tiganya itu Masih saling tegak lurus Apa aja contoh mineralnya Yaitu Topaz Topaz Belarang Dan mineral terkenal lain Kayak olivin Itu salah satu mineral yang masuk ke dalam Kategori otorombik Terus yang keempat Yang keempat adalah Monoclean Mineral monoclean Mineral monoclean ini memiliki Ketiga sumbu kristal Tidak sama panjang A tidak sama panjang dengan B Tidak sama panjang dengan C Namun Yang tegak lurus itu Cuman sisa satu lagi Jadi yang C nya itu Udah gak tegak lurus Yang tegak lurus Cuman A dan B Dan juga gak sama panjang Jadi bentuknya Udah lumayan gak teratur Contoh mineralnya apa Yang pertama itu adalah Orthoplast Nah disini banyak mineral-mineral terkenal yang ada disini Orthoplast Ada juga Olivin Oh enggak Olivin gak masuk Ada juga biotid Ada juga muscovit Untuk mineral yang monoclean Terus yang kelima Adalah Trichin Trichin ini Ketiga sumbu kristalnya A tidak sama panjang dengan B Tidak sama panjang dengan C Dan Tidak salin tegak lurus Jadi gak ada yang tegak lurus sama sekali Itu namanya Mineral Trichin Dia masih memiliki Tiga sumbu kristal Contoh mineralnya apa Yang pertama itu ada Paulinit Terus ada Albit Dan Kyanit Yang ke enam Itu adalah sistem kristal yang Kalau yang tadi itu sumbunya ada tiga Kalau yang sekarang itu ada empat Jadi Dia memiliki empat sumbu kristal Namun Empat sumbu kristal yang Panjangnya itu sama Atau Hanya tiga yang Hanya tiga yang sama panjang Itu bisa tergantung jenis mineralnya Dan Dia itu tidak saling tegak lurus Sistem kristalnya Tidak saling tegak lurus Melainkan Dia membentuk sudut 120 derjat Namanya itu adalah Heksagonal Nah heksagonal ini Dia tidak saling tegak lurus Kristal-kristalnya Trigonal itu beda lagi Trigonal nanti juga Di bagian yang terakhir Nah heksagonal ini Contoh mineralnya adalah Kuarsa Nah yang terakhir itu adalah Trigonal Nah trigonal itu sama kayak heksagonal Bedanya adalah terletak pada Bentuk luar kristalnya Jadi kalau yang trigonal ini Empat sumbunya Tapi kalau heksagonal itu kayak segi 6 Kalau kita lihat dari luar Sedangkan yang terakhir Yang trigonal Itu kayak Ini heksagon Kalau ini kayak prisma segi 3 Nah apa aja contoh mineralnya Yang pertama itu adalah Kalsit Nah kalau kita lihat disini Mineralnya itu Memiliki sistem Pada Sistem kayak gini Nah contoh mineralnya itu adalah Anhydride Topaz Terus Estantide Apa jenis Sistem kristalnya Ada yang bisa jawab Anhydride Masuk ke mana Anhydride Masuk ke Ortorombik Maka Sistem kristalnya itu adalah Ortorombik Anhydride Topaz Itu salah satu contoh mineral Yang ada pada Ortorombik Nah ini topaz Jadi jawaban yang Nomor Nomor 3 ini Adalah Ortorombik Kalau gitu kita lanjut lagi Ke soal nomor 4 Nah soal nomor 4 ini Ini batu sedimen Batu sedimen yang memiliki Komposisi material karbonan Karbonan lebih dari 50% Dalam beratnya Dan lebih besar 70% Dalam volume nya Nah disini Ciri utamanya adalah Kata kuncinya adalah Material karbonan Kalau material karbonan Berarti dia berasal dari Makhluk hidup Nah yang berasal dari Makhluk hidup Yang mana Yang paling besar Komposisi karbonannya Kalau disini Jawabannya adalah Batu bara Karena batu bara Berasal dari Tumbuhan Dari tumbuhan Yang telah menjadi Memfosil gitu Nah ini proses Proses Sedimentasi Dan juga Proses metamorfisme Ketika nanti Batu bara Akan menjadi Intan Ataupun grafit Jadi jawaban untuk Nomor 4 adalah Batu bara Kita lanjut Ke soal Nomor 5 Sampai disini Atau ada yang ingin Ditanyakan Kalau gak ada Kita lanjut Ke soal Nomor 5 Soal nomor 5 Itu adalah Batu beku di bawah ini Yang memiliki Tekstur Paneritic Paneritic Itu berarti Dia bisa Dilihat Di tengah mata Atau Strukturnya Tekstur Batuannya Batuannya Bisa Dibedakan Dengan mata Mata Nah kalau kita lihat Kayak gini Kita bikinkan Tablenya Bagian dari 3 Terus kesininya Kita bagi jadi 6 1 3 5 Nah ini itu Mineral yang Sifatnya Bentar Oh kebanyakan ya Disini kita bisa Lihat Nama batuannya Atau Tingkat Apa ya Yang asam basahnya Terus disini kita bisa Kasih yang Paneritic Yang ini Avanitic Nah yang Paneritic itu Butiran Tristan itu bisa Dibedakan dengan mata Sedangkan Avanitic Itu tidak bisa Dibedakan Nah kalau Paneritic ini Biasanya Dinginnya itu Dinginnya Batuannya itu Mendingin lama Sedangkan Avanitic Itu batuannya Mendingin Cepat Berarti dia itu Batuan buku yang Mendingin di permukaan Nah disini Mineral yang Bersifat asam Terus Basah Eh intermediate Terus Basah Terus Ultrabasa Ini kelebihan Kotanya Nah yang disini Yang mineral Yang mineral Atau batuan Yang bersifat Batuan yang bersifat Asam dan Paneritic Itu disebut dengan Granit Nah kalau Mineral yang Bersifat asam Tapi dia Paneritic Disebut dengan Riolit Tapi Kalau dia makin Basah lagi Agak sedikit Basah Antara asam dan basah Dia sebut dengan Intermediate Nah mineral Batuan yang Intermediate ini Yang bersifat Paneritic Atau Bisa dibedakan Dengan mata Itu disebut dengan Diorit Diorit Mineral Intermediate Yang bersifat Paneritic Disebut dengan Andesid Sedangkan yang basah Bersifat Paneritic Disebut dengan Gabro Nah kalau yang basah Bersifat Paneritic Nah ini itu Biasanya Terdapat di Daerah Lantai Samudera Disebut dengan Basal Sedangkan yang mineral Ultrabasa Yang bersifat Paneritic Itu disebut dengan Ada yang tahu apa Ada yang tahu Peridotid Nah kalau yang Ultrabasa Yang bersifat Paneritic Apa Kalau yang bersifat Paneritic Nah Ya Komatid Bagus Terus Kalau kita Lihat ke soal Yang bersifat Paneritic Berarti yang Bagian atas ini Apa aja Yang pertama Adalah Granit Terus Disini Ada Mineral Terus yang Granit Gabro Itu masih Masuk sini Ini masih bisa Ada kemungkinan benar Kalau Reolite Itu Paneritic Berarti Sudah Salah Terus Disini Ada Mineral-mineral Yang Tidak Kita Ketahui Kita Skip dulu Terus Yang C Itu ada Mineral Andesid Andesid Itu Sudah pasti Paneritic Ini Salah Terus yang D Itu Peridotid Peridotid Itu Sudah Masuk Ke Paneritic Terus Disini Ada Diorite Tapi Di akhir Ada Andesid Andesid Itu Bukan Paneritic Maka Ini Salah Nah Jadi Jawaban Yang Paling Benar Adalah Yang E Jawabannya Adalah E Granit Gabro Sienit Dan Monzoid Terus Kita Lanjut Ke Soal Nomor 6 Soal Nomor 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 Nomolitik Atau Batu Gamping Nomolitis Mengalami Penambahan Tekanan Dan Temperatur Akan Terekristalisasi Menjadi Apa Batu Gamping Ketika Menjadi Batu Metamorf Gamping Nanti Ketika Menjadi Batu Metamorf Dia Akan Menjadi Yang Namanya Marmer Metamorfisme Dia Akan Menjadi Marmer Maka Kalau Kita Lihat Jawabannya Adalah yang E. Nah, marmer ini salah satu batu metamorf metamorf yang non foliasi. Enggak berlapis-lapis gitu. Trasid. Trasid apa nyariolid. Nanti kita bahas yang trasid nanti kita lihat gambar-gambarnya. Seperti apa. Soal nomor 5. Diingatkan lagi nanti sebelum kita keluar zoom-nya. Terus, itu untuk soal nomor 6. Soal nomor 7. Nah, di sini ada gelombang-gelombang gempa. Gelombang-gelombang yang pertama yang datang paling pertama kali disebutkan gelombang primer. Nah, gelombang primer ini bisa merambat di segala media. Terus yang datang kedua itu namanya gelombang sekunder. Nah, yang ketiga yang ketiga sampai itu sebenarnya ada dua. Yang pertama yang pertama itu adalah gelombang love atau gelombang cinta. Nah, gelombang love ini adalah gelombang paling merusak. jadi cinta itu pasti merusak orang yang nggak siap untuk menerimanya. Terus, yang yang terakhir itu adalah gelombang relic. Gelombang relic ini adalah gelombang yang yang ada setelah gelombang love. Nah, gelombang relic ini bentuk gelombangnya adalah atau pergerakannya adalah elliptic rektogram. Nah, kalau di sini yang C itu adalah gelombang love. Nah, kalau kita lihat di sini di soal yang ditanya adalah yang A. Yang A berarti itu gelombang P gelombang primer. Nah, kira-kira itu jawabannya untuk soal nomor tujuh. Nah, iya. Kalau relic itu melingkar makanya disebut dengan elliptic rektogram. Sedangkan love itu pergerakannya zigzag. Sehingga dia akan sangat merusak benda-benda yang dilaluinya. Karena yang satu dia tarik ke depan yang satu lagi ke belakang misalkan kayak gitu. Terus, nomor delapan. Nomor delapan struktur geologi yang terdapat pada gambar di atas adalah kalau kayak gini maka sesar ini itu gak ada yang naik dan gak ada yang turun. Nah, kalau kita lihat kayak gini awalnya itu dia di sini. Atau kita jadi potokannya orang ini. Awalnya dia di sini. Nah, tapi setelah terjadi sesar dia bergerak ke sini. Kalau ke arah sana maka kalau kita melihat dari sini ke arah sini ke arah situ maka kita akan melihat salah satu pilihan sesar itu akan bergerak ke arah kiri kita. Bergerak ke arah kiri. Jadi, kalau kita berdiri di sini kita melihat ke arah sini maka ini itu akan bergerak ke arah kiri. Kalau dia bergerak ke arah kiri namanya sesar geser sinistral. Kalau yang bergerak ke kanan maka disebut dengan sesar geser dextral. Kira-kira itu untuk jenis-jenis sesar untuk patahan. Nah, harusnya emang strip slip fault karena kita lihat di sini dia itu akan ada yang turun ke bawah tapi di option itu tidak ada strip slip fault. Jadi, jawabannya adalah sesar geser sinistral. nomor 9 nomor 9 itu yang ditanya adalah jurus. Jurus itu disebut juga dengan strike. Nah, strike-nya itu menghadap ke mana? Kalau kita lihat strike-nya berarti menghadap ke arah sini. Maka, arahnya adalah kalau ke sini utara ke sini adalah timur ke sini adalah barat. Maka, jawabannya adalah barat timur. Jawabannya adalah yang A. terus kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini di bawah ini yang merupakan tipe gunung api yang hanya memiliki satu episode erupsi kemudian menjadi tidak aktif lagi. Namanya tipe gunung api apa? Tahu nggak? Jadi, ketika dia itu hanya meletuk sekali sumber hidupnya namanya tipe gunung api skoria con. Tipe gunung api yang meretus hanya satu kali seumur hidup. Terus, kalau yang siat solkano itu tipe gunung api perisai. jadi dia itu bentukannya datar. Nah, kayak perisai gitu. Ini biasanya terbentuk di derah Hawaii. Kalau parasitic con, ini adalah kawah atau con yang muncul di dekat kawah utama. Utama. Jadi, kalau misalkan ini kawah utama, nah, kawah yang selanjutnya itu muncul di sini. Namanya parasit. Parasitic con. Itu kira-kira untuk yang tipe gunung api yang perlu kita pahami. Terus, kita lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11 ini, soal tentang sedimen sedimen yang berasal dari gunung api. Matera sedimen yang berasal dari gunung api yang terdapat, yang memiliki ukuran butir kurang dari 1 per 2 mm. Kalau kurang dari 1 per 2 mm disebut dengan as. Tapi, kalau yang lebih besar, kalau bom ukurannya berapa? tahu nggak sisil? Atau sifah ya namanya? Misrina sifah. Ayo, tahu? Kalau bom, berapa ukurannya dan apa jadinya? Kayaknya. Kok kayaknya? Yakin-yakin? Oke. Bentar. Nah, kalau bom, dia itu bulat atau bulat atau kasar. Bulat. Sedangkan blok itu runcing. Nah, ukurannya itu lebih dari 64 mm. Itu namanya bom. Kalau lapili, eh, 64, 32. 32. sama kayak breksi dan konglomerat. 32 mm. Terus, kalau lapili, itu ukurannya antara 4 sampai 32 mm. Terus, ada lagi namanya tuf. Itu ukurannya antara 0,25 sampai 4 mm. Nah, welded tuf itu nanti mungkin kalau di materi, itu masuk ke proses sedimentasi. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? kalau nggak ada, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke nomor 12. Ke nomor 12, bentang alam bawah laut yang merupakan awal terbentuknya atol. Awal terbentuknya atol. Disebut dengan gunung api bawah laut. Karena atol itu terbentuk ketika gunung apinya itu akan luruh. Awalnya itu namanya fringing reef. Jadi ini gunung api, terus ada semacam terumbu karang yang mengelilinginya namanya fringing reef. Fringing reef. Kalau yang kedua, sudah agak lebih banyak lagi, tapi masih masih belum sepenuhnya namanya adalah barrier reef. Yang terakhir, kalau gunung apinya mati atau meletus terus luruh, maka akan menjadi atol. Akan menjadi atol. Jadi jawabannya adalah yang C. kapan-kapan, nanti kita lanjut lagi ke soal nomor 13. Soal nomor 13. Di sini ada empat buah morfologi struktural dari yang terbesar. Yang terbesar namanya adalah plateau atau plateau. Jadi plateau ini itu semacam daratan yang sangat-sangat luas, tapi di ujungnya itu ada lembah bukit itu namanya plateau, bukit yang sangat luas. Yang kedua namanya adalah plateau mesa. Mesa ini mesa ini luas bukit. Teratannya sangat di sini kalau kita lihat yang plateau itu adalah yang A. Ini plateau. Terus yang kedua namanya mesa. Mesa ini lebih kecil dari plateau tapi ketinggian itu luas daerahnya itu lebih besar dibandingkan tingginya. jadi itu disebut dengan mesa. Jadi luas daerahnya berarti yang permukaan ini kebelakang samping ini lebih besar dibandingkan tingginya ini. Itu namanya plateau atau mesa. Maka yang mesa itu yang D. Yang D. Atau bentar ada lagi enggak? Plate atau kebalian. D yang oh bentar yang D itu itu bukan morfologi struktural. Yang D itu disebut dengan canyon. Canyon itu yang D ini namanya canyon. Bukan mesa. Canyon ini atau kayak green canyon itu adalah semacam kayak lembah sempit. Lembah sempit. Jadi dia yang satu diapit oleh lereng yang satu lagi juga diapit oleh lereng. Jadi kedua sisinya itu adalah lereng. Namanya adalah canyon. Yang D disebut dengan canyon. Plate dan canyon. Jadi kalau kayak gini itu mengerucut kedua hal. Yaitu yang pilihan B dan pilihan D. Terus kita masuk lagi. Nah ya. Terus yang ke B yang B ini adalah mesa. Yang B adalah mesa. Karena dia itu lebih kayak ini lebih luas. Yang daerah ininya dibandingkan tingginya. Namanya mesa. Ini. Maka jawabannya adalah D. Nah yang C ini namanya bute. Bute itu apabila tingginya lebih besar dibandingkan luasnya. Namanya adalah bute. Nah yang terakhir adalah spire. Spire itu lebih kecil lagi dibandingkan yang bute ini. Dia itu kayak pilar gitu. kayak pilar gitu namanya spire. Baru dengar ya. Nah yang kalau gambarnya kayak gini. Langsung aja kita lihat gambarnya. Spire. Spire ini kalau di daerah di daerah gunung api namanya itu pinnacle. Eh spire naik spire nah aku gak ada gambarnya ya. nah ini namanya spire pinnacle bentukannya kayak gini. Dia runcing dan gak ada puncaknya yang datar. Kalau bute dia itu masih ada puncaknya yang datar. Kalau pinnacle ini ada di di corong gunung api atau di corn itu itu namanya vulcanic neck. Nah jadi di soal nomor 13 ini jawabannya adalah plateau yang A terus yang B itu mesa yang C bute yang D itu kenyen. Kayaknya itu kayak parit gitu. Nah kita lanjut ke soal nomor 14. Masih ada 11 soal lagi. Nah soal nomor 14 ini manakah diantara batuan di bawah ini yang memungkinkan untuk mengandung fosil dengan jumlah yang banyak. Nah fosil yang paling banyak itu pasti di batu sedimen yang organik. Nah skis itu sudah pasti enggak karena dia batu metamod. Terus breksi dan andesit serta konglomerat itu batu beku eh kalau breksi dan andesit itu batu beku yang fragmental yang berasal dari gunung api. Terus yang berasal dari pendinginan magma gitu. Gak mungkin kan fosil ada di pendinginan magma. Nah yang C itu konglomerat batu beku yang non fragmental yang berasal dari hasil gunung api. Nah itu juga udah pasti enggak mengandung fosil. Maka jawabannya adalah batu kapur atau cal. Batu cal ini batu sedimen yang biogenik atau berasal dari maluk hidup namanya cal. Lanjut lagi ke soal nomor memiliki rentang waktu sekitar 25 sampai 5 juta tahun lalu yang ditandai dengan munculnya hormonoid pertama. Ada yang tahu jawabannya apa? Ayo ada yang tahu? Ayo dipikir-pikir dengan ingat lagi skala waktu biologi. Udah berhafal belum? skala waktu geologi skala waktu geologi. Yakin A? Miosen C. Yang lain ada jawaban? Sifat ada jawaban lainnya? Udah ada dua versi yang berbeda. Ini recordnya masih jalan enggak ya? Bentar lihat dulu recordnya. jawabannya itu Miosen. Miosen. Jadi yang terjadi dan kuncinya itu adalah homonoid pertama. Homonoid pertama itu terjadi pada zaman Miosen atau pada kala Miosen. Soal nomor 15 adalah Miosen. Lanjut lagi ke soal nomor 16. Soal nomor 16 periode ini dicirikan dengan berkembangnya rawa yang hangat. Rawa hangat dan disebut dengan act of benoit. Ini kunci utamanya. Apa jawabannya? Act of benoit itu kapan? Apa? Apa? karbon. Ada pendapat lain? Ayo bersuara biar lebih enak di sesinya. karbon. Yang lain? Ada pilihan lain? Ada pilihan lain? Ada jawaban lain? Karbon. Karbon. Satu lagi. Dedy pilih apa? Kalau enggak jawab berarti pilih karbon aja. Jadi jawabannya adalah karbon. Kata kuncinya adalah act of grinoid. Jawabannya adalah karbon. Terus kalau defon itu ikan. Bukan MPB. Kita lanjut lagi ke soal nomor 17. Nah ini. Ini gambar apa? Perhatikan gambar di samping. Fasil terma tersebut termasuk dalam kelompok apa? Trilobit K Brachyopodaka Moluskaka Briozoaka atau Echidnodermata. Ini adalah salah satu keluarga dari sekeluarga. Briozoa yakin? Briozoa yakin? Yang lain? Ada jawaban? Briozoa rasanya bukan. Jawabannya adalah anak. Yang jawaban D.D. Yaitu Echidnodermata. Jadi ubur-ubur itu tergolong ke dalam kelompok atau keluarga Echidnodermata. Nah kalau Trilobit itu fosil pertama. Bentuknya kayak kecowa gitu. Jadi dasar-dasar di oceanografi itu dasarnya adalah biologi, kimia, dan juga fisika. Makanya kebumian itu lebih dianjurkan yang masuk adalah anak IPA. Kalau geografi baru anak IPS. Karena banyak materi sosialnya. Terus soal untuk yang anak IPS Echidnodermata. Nah bintang laut juga termasuk ke dalam kelompok Echidnodermata. Bentar kalau kita lihat gambarnya. Echidnodermata. Teripang juga masuk ke dalam kelompok Echidnodermata. gambarnya. Fosial Echidnodermata. Nah ini kira-kira kayak gini gambarnya. Fosial Echidnodermata yang di soal tadi. Di soal tadi cuma gambar aja. yang ini adalah fotonya. Lanjut lagi ke soal nomor 18. Struktur sedimen berikut ini yang digunakan sebagai penanda bagian atas dari lapisan sedimen adalah kecuali floodcast, floodcast, bioturbasi, laminasi, atau flam. Ayo suaranya. Pilih yang mana. D. Yang lain. Ada pendapat? Tidak ada pendapat lagi? Tidak ada pendapat lagi? ketebalan kurang dari 1 cm. Kalau lapisan itu harus lebih dari 1 cm. Jadi kalau adik-adik beli kue lapis di kantin, kalau ukurannya kurang dari 1 cm, maka bisa diprotes. Bukan kue lapis namanya, tapi kue laminasi. floodcast itu bisa menentukan arus perba. Floodcast juga menentukan arus perba. Bioturbasi bisa menentukan arus perba. Kenapa? Karena di bioturbasi itu pasti ada peran dari manusia hidup. Di bioturbasi juga bisa menentukan bagian atas dari perlapisan atau struktur dari perlapisan. Lapisan-lapisannya di sini nanti akan berperan hukum strata by fosil. Hukum stratigrafinya. Gambar bioturbasi. Bentar, kita lihat dulu. Gambar bioturbasi. Bioturbasi bioturbasi itu biasanya dipengaruhi atau atau yang ada kandungan fosil malu hidupnya. Atau terbentuk karena pengaruh malu hidup namanya bioturbasi. terus nomor 19 material sedimen berukuran lempung pada umumnya terkrasifikasi dengan mekanisme lempung. Lempung itu kalau di skala WNWR itu memiliki ukuran berapa? Ayo diingat lagi WNWR ukurannya berapa? Jadi skala-skala yang harus dihafal itu ada skala Ujita skala WNWR skala MOS skala yang satu lagi skala angin itu namanya skala skala yang angin itu kecepatan angin itu terus skala apa lagi ya? skala Syner Simpson nah skala B4 jadi kalau lempung itu ukurannya kurang dari 1,25 mm ukurannya kurang dari 1,256 mm karena ukurannya sangat-sangat kecil maka dia tertransportasi dengan mekanisme suspensi dia akan bergabung suspensi ini dia akan larut dalam air air namun ketika air tenang tenang dia akan tenang dia akan mengendap itu namanya suspensi kalau bad load berarti dia tertransportasi di dasar sungai kalau traksi berarti dia terseret di dasar sungai saltasi berarti dia tersalto-salto gitu meloncat-loncat kalau rolling dia berputar-putar di dasar sungai contoh transportasi sedimen terus yang nomor 20 ada 6 soal lagi sebelum kita quiz bentuk dan ukuran butir dari 1 partikel yang sedimennya berguna bentuk dan ukuran butir dari 1 partikel sedimen berguna untuk mengetahui apa bentuk dan ukuran butir ayo nomor 20 jawabannya apa C mungkin jarak sepertinya nah ya jawabannya adalah jarak karena ukuran butir dan ukuran butir dan bentuknya bentuknya ada yang runcing ada yang membundar kalau butiran sedimen itu membundar itu biasanya sudah tertransportasi jauh kenapa karena melalui proses transportasinya runcing-runcingnya itu akan bertuburkan lagi dengan partikel-partikel lain jadi ketika bertuburkan dia akan pecah-pecah menjadi lebih halus lagi makanya dia berbentuk kayak membundar gitu terus kalau ukuran butir semakin besar ukuran butirnya maka akan semakin dekat proses transportasinya jadi kalau semakin jauh maka dia akan semakin halus kenapa? karena tadi itu akan saling bertumbukan sehingga diancur namanya proses kata plastik eh proses plastik kata plastik itu diproses metamorfisme jadi sedimen yang tertransportasi itu biasanya sedimen plastik kalau tekanan dan suhu itu proses metamorfisme kita lanjut lagi ke soal nomor 21 dalam ilmu geologi terdapat dasar terkait fenomena alam salah satunya menjelaskan bahwa dalam kondisi belum terdeformasi lapisan batuan bawah memiliki umur lebih tua nah kuncinya adalah lapisan batuan bawah memiliki umur lebih tua disebut dengan hukum apa? disebut dengan hukum ya superposisi jawabannya adalah yang B kalau uniformitarianism yaitu kejadiannya berlangsung 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 yang sekarang terjadi juga di masa lalu dia kayak bersiklus gitu kalau horizontal itu akan mengendap di sedimennya itu akan mengendap di bagian paling bawah dulu atau di dasar batuannya itu disebut dengan initial horizontality terus inklusi dia akan batuan yang lebih tua akan meng-inklusi batuan yang lebih muda misalkan ini kayak ada dua buah batuan nah ini batu granit nah disini ada batu granit lagi dia meng-inklusi batuan B misalkan nah yang meng-inklusi ini ini dia akan lebih tua kenapa? karena dia terbentuk di awal terus datanglah batuan yang B nanti yang batuan ini yang granit ini dia akan terperangkap di batuan B maka dia akan lebih tua dibandingkan batuan B sendiri itu namanya hukum inklusi kalau akresi lateral dia akan mengendap di posisi terlateral atau posisi menyamping gitu dia mengendapnya kayak gini nah namanya lateral akresi atau akresi lateral itu nomor 21 nomor 20 eh 2 kali 21 ya 21 21 wih berlebih ya 22 23 24 25 oh berarti 26 soalnya baru nyadar soalnya ada itu 21 nya 2 kali nah yang nomor 21 lagi 21.2 ini titik 2 21.1 nah 21.2 ini William William Smith yang hidup pada abad ke-18 di Inggris adalah seorang adalah orang yang membuat peta geologi Inggris raya pertama kali dia juga mempergunakan fosil untuk mengidentifikasi perlapisan yang umurnya lebih umurnya dari berbagai lokasi terpisah kelak metode ini dikenal sebagai prinsip apa intinya adalah fosil maka jawabannya adalah faunal suksion yang A faunal suksion faunal suksion ini memiliki kembaran strata identifiat by fosil tapi bedanya adalah kalau faunal suksion itu diidentifikasi berdasarkan fosil index nya kalau yang strata by fosil itu diidentifikasi berdasarkan keseragaman fosil nya kalau fosil index berarti ada satu fosil yang menjadi penciri zamannya itu untuk nomor 21.2 jawabannya adalah yang A nomor 22 hubungan antara lava flow dan batu sedimen di bawahnya lava flow berarti dia batuan beku nah hubungan antara batu beku dengan batu sedimen disebut dengan apa ayo ada yang tau kalau sedimen dengan sedimen terus ada bidang erosi namanya disconformity kalau sedimen dengan batu beku disebut dengan non conformity jadi batu sedimen dan batu beku namanya non conformity kalau disconformity itu antara sedimen dan sedimen dan dia ada bidang bidang erosinya sedangkan para conformity sedimen dengan sedimen tapi dia tidak ada ada bidang erosinya jadi kalau cara mudah ingatnya disconformity itu dis berarti ada bidang erosi ada bidang pembatasnya kalau para itu cacat cacat gitu kayak para asian para games untuk orang-orang cacat kalau orang-orang cacat kan misalkan dia tidak punya kaki berarti kakinya tidak kelihatan kira-kira seperti itu untuk cara mudah ingatnya yang parah tidak ada tidak ada bidang erosinya terus kalau conformity ini tidak ada yang ada satu lagi adalah angular unconfirmity angular ini dia ketidakselarasan yang menyudut misalkan ini sedimennya terus ada lagi yang menyudutnya ini namanya angular conformity itu tidak ada conformity itu keselarasan namanya kalau unconfirmity itu ketidakselarasan ketidakselarasan itu ada beberapa macam ada empat macam yaitu disconformity parconformity non-conformity dan angular conformity jadi kita kayak gitu terus nomor 23 nomor 23 ini sebuah planet berdasarkan sifatnya kedalaman dari mohorovic discontinue oh ini planet bumi kedalaman lapisan mohorovic oh ya lapisan mohorovic ini adalah lapisan batas antara apa antara lapisan apa antara nah antara kerak dan mantel nah karena dia membatasi kerak dan mantel maka lapisan mohorovic berada pada kedalaman ini antara 8 sampai 32 8 itu berada pada lapisan atau kerak kerak samudera 32 itu pada kerak benua jadi kedalaman itu bervariasi tergantung kerak yang ada diatasnya ketebalan kerak yang ada diatasnya untuk lapisan mohorovic nah dua terakhir soal nomor 24 pada tanggal 29 Juli terjadi gempa bumi di pulau Lombok penyebab dari gempa tersebut adalah pergerakan sesar yang dipicu oleh tumbukan antara dua lempeng kedua lempeng tersebut adalah lempeng kalau di Lombok berarti dia pertemuan antara lempeng Indo Australia itu sudah pasti Indo Australia dan satu lagi apa Pasifik atau Eurasia Lombok Eurasia jadi jawabannya adalah yang Indo Australia dan Eurasia jawabannya adalah yang C kalau Pasifik itu adanya mulainya di Laut Seram di daerah Papua atau Maluku kita lanjut lagi ke soal nomor 25 soal terakhir batuan induk yang menghasilkan minyak bumi biasanya berupa batu yang menghasilkan minyak bumi biasanya berupa batu sedimen kalau yang menghasilkan minyak bumi biasanya adalah batu sedimen gak mungkin gunung api ini sudah pasti salah yang diindapkan di laut itu gak bisa jadi benar bisa jadi salah terus batu gamping kayak mikrofosil bisa jadi benar jadi salah batu pasir yang memiliki kuarsa itu sudah pasti salah nah disini agar dia menjadi minyak bumi dia itu harus berukuran halus dan kaya bahan organik maka jawabannya adalah yang B kenapa bukan C karena kalau dia diindapkan dasar laut biasanya dia terangkut oleh arus turbid ketika terangkut oleh arus turbid itu biasanya fosil-fosilnya itu akan semakin lama semakin hancur kalau batu gamping yang kaya akan mikrofosil batu gamping dia itu enggak pasti berada tidak jauh di bawah tanah jadi bisa jadi dia tersingkap ke atas kalau dia tersingkap ke atas maka enggak akan menjadi minyak bumi sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B kira-kira kayak gitu itu untuk pembahasan soal geologi dari nomor 1 sampai 22.1 terus 21.1 21.2 ke 25 jadi ada 26 soal geologi yang ada di tahun 2019 nah seperti biasa kalau sering ikut sama kakak kita akan ada quiz-quiz quiz-nya diakinkan dengan cara yang pertama kalau pakai dua device gunakan satu hp atau satu hp lainnya atau satu laptop buka di satu laptop atau satu hp kahut.it tapi kalau pakai satu device saja pakai split layar yang satu untuk lihat soal di screen zoom ini yang satu buat jawabnya silahkan dibuka kahut.it terus nanti masukkan kode ini di ke 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 Terima kasih. Nah itu kodenya. Jadi ada tiga Deddy, Siva sama Sisil. Satu lagi, Siva. Nah, dah. Kita langsung maju saja ke soal yang pertama. Nah, sistem kristal yang memiliki tiga sumber kristal yang tidak sama panjang dan tidak saling tegak lurus. Bisa berdengan apa? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Terima kasih. Soal nomor empat. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ketik-ketikannya salah. Oh ya, eh, eh, harusnya ini opsinya salah. Jawabannya adalah buteh, bukan spire. Kayak yang di soal tadi. Ini kuncinya salah. Jadi jawaban ketiga-tiganya. Kalau yang jawab buteh, betul. Ditambah, anggap aja ditambah poinnya seribu. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Kok ada satu yang tidak jawab ya? Lanjut lagi. Jawabannya adalah superposisi. Soal nomor empat. Soal nomor empat. Soal nomor empat. Dua terakhir. Dua terakhir. Selanjut lagi soal nomor empat. Nah ya jawabannya Gunapi bawah laut Dan yang paling tinggi adalah Sesial paling tinggi Terus Deddy Dan Siva Nah ini kayaknya cuma beda dari Ketepatan yang menjawabnya aja Selamat untuk yang paling tinggi Nah kalau quiznya udah berakhir Maka Sesinya juga berakhir Selesai Sekian yang dapat disampaikan Pamit undur diri Karena kalau maju ya gak dekat Terima kasih Sekian untuk hari ini Selamat dan jangan gak mohon maaf Sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati